Kita lanjutkan lagi Iya, Masya Allah Umar bin Khattab datang seorang gulam Gulam itu boleh katakan pembantunya Maka yang namanya pembantu itu kan Sudah biasa masuk kamar Segala macamnya Laki-laki pembantunya juga ini Tiba-tiba datang Umar bin Khattab kaget Kenapa sedang tidur? Datang ke hadapan Rasulullah, Ya Rasulullah Tapi tadi saya kaget, tiba-tiba pembantu saya masuk Terus kenapa? Nah kalau bisa ini bagaimana caranya Kalau seandainya Kita kasih tau lah Kapan waktu-waktu yang harus minta izin Masuk kamar ketuk dulu atau bagaimana Kapan maunya? Ya pas saat istirahat Qobla zuhur Ataupun waktu sebelum subuh Ataupun setelah isyak Maka belum selesai Umar bin Khattab melanjutkan perkataannya Jibril tiba Masya Allah Jibril tiba kepada siapa? Rasulullah SAW Rasulullah kalau sudah dapat wahyu ketahuan Terdiam Berarti Jibril datang Sesuainya Belum dewasa ini Binkum diantara kalian Ataupun membantu Ataupun anak-anak kita yang belum balik Sama sekali walaupun belum balik Sebelum solat fajar Harus ketuk pintu dulu Itu antara jam 10 sampai Zuhur Iya Ini waktu Qailulah disebutnya Lalu minba di solatil isyak Lalu setelah solat isyak Kalau seandainya anak-anak kita mau masuk di tempat tiga ini Jangan sembarangan masuk Ketuk dulu pintu Yang lebih aman Kalau setiap kita masuk kunci Setiap masuk kunci Biar nanti terbiasa untuk apa? Ketuk pintu Coba kadang-kadang masuk ke rumah orang Ke kamar orang tuanya Kan langsung aja Ke kamar Buka Langsung masuk saja Maka di waktu tiga ini Tolong kasih tahu Untuk izin Ngetuk pintu Karena apa? Karena tempat-tempat itu Tempat-tempat rawan Untuk bisa Terlihat aura Antara suami ataupun istri Iya Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Terima kasih.